Intro Rawannya aksi kriminalitas pada setiap memasuki musim panen cengkeh di wilayah Baolan Kabupaten Tolitoli tentunya menjadi atensi bagi jayaran kepolisian khususnya Polsek Baolan dalam memberikan keamanan di wilayah hukumnya. Faktor inilah yang menjadi alasan pihak kepolisian sektor Baolan sebagai upaya bentuk pencegahan pada tindak kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor maupun cengkeh milik petani. Polsek Baolan setiap harinya rutin akan melakukan patroli keamanan wilayah terutama kawasan yang dianggap perawan terhadap aksi pencurian. Kepolsek Baolan AKP Army Casrianto menjelaskan untuk saat ini pihaknya rutin menggelar kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dan tentunya berkoordinasi dengan babingam tipmas di wilayah masing-masing yang ditugaskan itu. Ini di wilayah Kabupaten Terutori sedang musim panen cengkeh walaupun bukan panen raya tetapi cukup banyak panennya dan ini tentunya itu sudah menjadi antisipasi kami beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan sebagai pencegahan jadi melalui babingkam timas kami selalu memberikan himbawa kepada masyarakat untuk yang pertama yang terkait dengan pengamanan diri maupun pengamanan barang milik kepunyaan masing-masing. Menurutnya meski dengan keterbatasan personil dengan luas wilayah yang mencakup enam kelurahan dan empat desa namun patroli keamanan wilayah akan terus digencarkan. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk menjaga dan mencegah aksi kriminalitas di wilayah masing-masing untuk selalu meningkatkan kewaspadaan selain itu diharapkan kepada para petani yang menyewa para pendatang yang bekerja sebagai tukang petik cengkeh agar dilaporkan kepada RT atau RW untuk diketahui asal dan identitas mereka. Dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Satriyaniswa TV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!